Malu banget, kayak mau pingsan Jadi gini guys, ada seorang anak perempuan bernama Kak Nadine Suatu hari dia pergi ke toko buku deket rumahnya gitu Katanya dia lagi nyari komik Nah sekitar 10 menit dia muter-muter di rak buku bagian komik Dia belum nemu juga buku yang ia cari Kak Nadine ini anaknya pemalu banget Jadi kayak sungkan gitu mau nanya ke penjaga tokonya Tiba-tiba dia denger kayak ada suara Suara bapak-bapak Dia bilang gini, adek tadi cari apa? Nah Kak Nadine ngerasa suara yang dia denger itu emang ngajak ngomong dia kan? Tanpa pikir panjang, Kak Nadine langsung jawab Belum nih pak, komik yang saya cari tidak ada Saya mau beli online tapi takut salah Terus si bapak ngejawab Udah dulu ya dek, ini ada anak tengil yang ngejawab omongan bapak Ternyata guys, si bapak tadi lagi nelfon sama anaknya Dan Kak Nadine pikir si bapak itu lagi ngomong sama dia Malu banget gak sih? Kalian pernah ngalamin kayak gitu? Komen ya